Om Swastiastu Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kita ketemu lagi dan sesuai dengan permintaan banyak teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan jejak Yuk, kita mulai Oke, teman-teman untuk penggunaan jejak sendiri beberapa hari yang lalu pernah bewayan sampaikan tapi sekarang kita akan buat untuk jejak sendiri seperti ini Nah, sekarang kita akan mulai Nah, jadi fungsi dari jejak ini adalah yang pertama, ini untuk mengganti aksara unge yang berada di belakang kata atau krono sehingga aksara unge tidak boleh mendapatkan ada gadang, dia akan diganti dengan jejak yang kedua, untuk membuat suku kata yang sama ya, dalam satu kata jika terdapat suku kata yang sama boleh menggunakan cecek yang ketiga, untuk mengganti atau menghindari aksara rumpuk tiga Nah, kita ke contoh langsung Nah, ini kita memiliki kata barang di sini ya untuk menyurat barang aksara unge-nya berada di belakang ya, aksara unge berada di belakang jadi kita akan tulis seperti ini Ba-rang Oke, kita menggunakan cecek seperti ini ya Nah, kita menggunakan cecek seperti ini agar tidak seperti ini Nah, oke ini juga kita baca barang tetapi ini penulisan yang keliru yang benar adalah seperti ini Oke ini untuk kata barang ya, keluna barang Nah, teman-teman sekarang sudah tahu yang kedua untuk membuat kata apabila mendapat ini suku katanya sama bang-bang ya, walaupun dia sudah kepolahan asara be menjadi me atau mang-bang kita dibenarkan untuk penggunaan cecek jadi kita bisa membuat seperti ini bang-bang Nah, oke kita bisa buat seperti ini atau mang-bang oke seperti ini ya, teman-teman jadi yang keliru adalah seperti ini yang keliru adalah seperti ini bang-bang kemudian mendapat membuat be kemudian cecek nah, oke teman-teman ini kita juga baca bang-bang yang ini juga kita baca bang-bang nah, ini asara be kemudian eng-nya kita tulis dan be-nya yang kita gantung nah ini juga dibaca bang-bang tetapi ini cara penulisan yang keliru ya yang benar adalah seperti ini dan seperti ini suku kata yang sama kita diizinkan untuk menggunakan cecek oke teman-teman paham ya dan selanjutnya nah ini untuk menghindari tumpuk tiga bewayan sudah pilihkan kata angklung di sini ya bewayan pilihkan kata angklung di sini karena karena ini sering sekali digunakan oke kita coba untuk menyuratnya langsung ya nah untuk menyurat angklung yang seperti ini ya tumpuk tiga yang diperlihkan adalah seperti ini nah ini adalah penulisan yang keliru ya ini keliru jadi yang benar adalah seperti ini angklung oke ang kemudian kita akan pakai cecek kemudian ke kita tulis aksar le yang kita gantung kemudian mendapatkan suku biar dia bersuara u jangan lupa ya kemudian isi cecek lagi dan inilah penulisan angklung yang benar nah teman-teman untuk penggunaan cecek teman-teman bisa coba-coba latih sendiri ya apabila teman-teman kurang paham teman-teman bisa komen di kolom komentar atau teman-teman jika ingin membahas suatu topik silahkan isi di kolom komentar dan Beliwayan akan bahas kita akan bahas bersama-sama ya oke sekian dari Beliwayan untuk kali ini sekarang kita akan tutup dengan mengaturkan para mesan om santi 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 om sampai jumpa